Intro Halo, selamat datang kembali di kuliah online kali ini Kali ini kita akan membahas tentang pengertian profesi dan profesionalisme Kira-kira apa perbedaan dari profesi dan profesionalisme? Kita mulai dari profesionalisme Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental Dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu presis profesi Untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalismenya Jadi misalkan ada seseorang yang berprofesi sebagai bagian admin di kapal Dia berkomitmen untuk senantiasa bersikap baik dengan profesi yang diajarani saat itu Nah ini berlaku untuk semua profesi ya Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan profesionalisme? Juga merupakan perpaduan antara kompetensi dan karakter yang menunjukkan adanya tanggung jawab moral Jadi ini lebih kalau misalkan secara sederhana, bahasa sederhananya Lebih kepada karakter atau tanggung jawab personal masing-masing Jadi kita tidak bisa memaksakan Kamu harus profesional Seseorang itu harus dipaksakan profesional Tapi dia ternyata berkarakter tidak profesional Jadi ini tergantung dengan bagaimana karakter dia Dan bagaimana sikap dia dalam kehidupan sehari-hari Selanjutnya kita mulai dengan ciri-ciri profesionalisme Jadi seseorang itu kapan bisa dilihat atau bisa dikatakan sebagai orang yang profesionalisme Orang yang profesional Jadi orang yang disebut dengan profesional Tingkahnya disebut atau sifatnya disebut dengan profesionalisme Jadi ada orang bekerja dalam sebuah profesi Namanya profesi-profesi guru Nah profesi guru ini menuntut profesional Dia harus profesional Nah sifatnya disebut dengan profesionalisme Jadi ciri-ciri profesionalisme itu adalah yang pertama keterampilan Dia harus memiliki keterampilan yang mumpuni atau yang baik Sesuai dengan bidang yang dia tertulis saat itu Yang kedua Ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam memecahkan masalah Pasti ya Karena dalam setiap bidang atau dalam setiap profesi Itu menuntut agar cepat tanggap dalam memecahkan masalah yang ada saat ini Selanjutnya orientasi ke depan Pasti setiap perusahaan ingin perusahaannya maju ke depan Bukan malah mundur ke belakang Terus yang selanjutnya mandiri Mandiri dalam artian dia tidak tergantung dengan harus menunggu perintah dari atasan Jadi dia bisa mandiri Atau misalkan punya apa-apa harus bergantung pada orang lain Jadi ciri-ciri orang profesionalisme salah satunya adalah mandiri Jadi dia mampu bekerja sendiri Dan misalkan dalam artian mencari pengetahuan baru yang sesuai dengan bidangnya sendiri Atau misalkan mempunyai inisiatif sendiri Memiliki kreatifitas sendiri Seperti itu Selanjutnya ada untuk tingkat profesionalisme seseorang itu Ada yang namanya kode etik Nah dia terbagi menjadi tiga Yang pertama adalah Sebagai pedoman bagi dilaksanakannya kegiatan profesional dalam profesi Agar sesuai dengan garis besar yang berlaku Jadi yang dimaksud Yang pertama itu adalah Kenapa seseorang itu harus profesional Ini berkaitan dengan kode etik ini Jadi sebagai garis besar Seseorang itu Kapan dikatakan profesional Kalau sudah mencapai titik ini Seperti itu Selanjutnya sarana kontrol sosial Pastinya ya Karena Or tingkat profesionalisme seseorang itu Bisa dikatakan sarana kontrol sosial Dimana dalam pelaksanaannya Menjadi rambu-rambu yang harus dipatuhi Jadi tidak melenceng dari ketetapan yang sudah ada Antisipasi campur tangan pihak luar Jadi agar tidak ada campur tangan dari pihak luar Kita contohkan atau kita terapkan Dengan profesi Misalkan profesi Bagian administrasi Di kapal Sebuah kapal di pelabuhan Yang pertama Dia bisa dikatakan profesional Dan memenuhi kriteria Memenuhi kode etik profesionalisme Jika Yang pertama Dia sudah memenuhi standar Tingkat profesionalisme Misalkan Dia sudah bisa mampu berdisiplin Dan Tadi sudah mandiri Blah-blah-blah Dan memenuhi ciri-cirinya Yang disebutkan tadi di selet sebelumnya Maka dia sudah memenuhi garis besar yang berlaku Misalkan Dan juga Garis besar yang berlaku Di perusahaan itu Jadi misalkan perusahaan di kapal Menerapkan tentang Peraturan A, B, C, D Nah dia sudah mencapai standar itu Yang kedua Selama kontrol sosial Jadi Dalam hal ini Diharapkan tidak sampai melenceng Dari harapan Atau dari garis Dari garis yang sudah ditetapkan Misalkan sebagai administrasi Perusahaan kapal Jadi jangan sampai kemudian Tiba-tiba dia ngerjakan Bagian Mandor Karena dia kan tugas ini diadministrasi Jadi harus sesuai dengan porsinya Antisipasi Campur tangan pihak luar Ini dimaksudkan Misalkan Bekerja Di bidang administrasi kapal Jadi jangan sampai Tiba-tiba Dia kemudian ngajak PT dari perusahaan kapal lain Untuk Tahu apa yang terjadi Di perusahaan media Ini Antisipasi seperti ini Ini Kode etik Profesionalisme Sampai disini Mungkin ada yang ingin ditanyakan Dan ada yang ingin disampaikan Kalian bisa Tulis di kolom komentar Atau bisa didiskusikan Di grup WA Kelas masing-masing Oke terima kasih Sudah menonton Selamat belajar Dan tetap sehat Juga kesehatan Dan jangan lupa Cuci tangan Serta Pakai masker Jika ada sakit Terima kasih telah menonton